Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi dengan saya Fathur Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang praktikum kimia organik 3 ya Setelah sebelumnya, di video yang sebelumnya kita sudah bahas Tentang bagaimana cara mensintesis methyl orange ya Yang biasa orang pakai sebagai indikator asam basah Nah, pada video kali ini kita akan coba lebih perdalam lagi ya Kita tidak akan masuk ke judul praktikum selanjutnya Tapi kita akan coba masih bahas methyl orange ya Karena dalam prakteknya Jika misalkan kita mau mensintesis senyawa yang baru gitu kan Biasanya kita nggak tahu metodenya seperti apa Nah, kadang orang sebelum melakukan penelitian di lab basah Dalam artian menggunakan bahan-bahan kimia dan sebagainya Nah, orang ada yang menggunakan lab kering dulu Yaitu menggunakan kimia komputasi ya Pendekatan kimia komputasi Jadi bagaimana dia modelkan dulu bahan-bahan yang digunakan Kemudian dicoba direaksikan bisa atau tidak gitu kan Nah, itu dalam penelitian jika ingin mendapatkan suatu senyawa baru Nah, ada alternatif menggunakan pendekatan kimia komputasi Karena jika tidak ada metodenya Kita bisa try and error gitu kan Dalam lab basah itu Jadi kalau misalkan try and error kan Banyak bahan yang habis terpakai nantinya Nah, oleh karena itu digunakan pendekatan kimia komputasi terlebih dahulu ya Untuk meminimalisir error-error yang terjadi gitu lah Nah, oleh karena itu pada video kali ini Saya akan mengajak kalian untuk sama-sama mencoba Ya, tidak seperti kimia komputasi yang sebenarnya ya Kita coba menerapkan apa yang sudah dipelajari ya Di kimia komputasi selanjut Waktu itu kan saya sudah sampaikan bagaimana cara menggunakan aplikasi Avogadro ya Nah, sekarang kita coba terapkan Coba buat model molekul Secara tiga dimensi tentunya ya di Avogadro Dari senyawa metil orange ini ya Nah, sekarang saya akan coba demonstrasikan ke kalian Terutama buat kalian yang mahasiswa pindahan ya Karena belum dapat mata kuliah kimia komputasi lanjut Jadi nanti sama-sama lihat nih video ini Bagaimana caranya Kemudian bagaimana cara menginstal aplikasi Avogadro Itu sudah pernah saya buat videonya Silahkan coba cek deskripsi video di bawah Di situ saya akan tuliskan link untuk menuju ke video Instalasi Avogadro ya Dan pengenalan dasarnya seperti apa Oke, kita simak aja sekarang video Bagaimana cara membuat model molekul dari metil orange Check it out Sudah masuk nih di tampilan awal dari aplikasi Avogadro ya Seperti ini Nah, yang hitam ini Ini tempat kita menggambar model molekul ya Nah, kita klik build di situ Yang ditunjukkan oleh kursor ya Nah, kita play aja dah videonya Susah Ya, nah Kemudian pilih elemennya Karbon Nah, kita klik aja di sini Muncul hidrogennya langsung Karena kita pilih adjust hydrogen Kemudian nitrogen Kita pilih Tinggal tarik aja gitu Nah, ganti lagi karbon Tarik ke situ Nah, kemudian tarik ke atas Ini kita bikin Benzenanya dulu ya Nggak perlu khawatir Ini panjangnya beda-beda Karena nanti di akhir akan dioptimasi Ya Eh, salah nih Kalau di delete Klik kanan aja Klik kanan delete Nah, kalau kita klik ikatannya Dia akan jadi rangkap 2 ya Oke, lanjut Ini ada nitrogen Nah, ini gugus azonya di sini ya Ada double bond Untuk ikatan antara atom N dengan N Kemudian kita bikin lagi benzenanya Nah, seperti ini Oke Kemudian di Kasih ikatan rangkap selang-seling ya Atau terkonjugasi Nah, kemudian kita pilih yang sulfur Nah, ini ke Kita geser dulu Karena ruangannya kurang ya Kurang besar Nah, tidak cukup Oke, kita balik lagi ke menu build Nah, kita tambahkan atom sulfur Kemudian oksigen Ya, ke atas Double bond Kemudian ini juga oksigen Double bond Terakhir oksigen Yang mengikat Na Nah, sebenarnya ini ikatannya kan Ionic ya Na-nya plus Ini o-nya min Tapi Di sini Agak susah Kalau membuat yang Ionic seperti itu Jadi, kita bikinnya gini saja nih Nah, digabung begitu saja Ya Oke, ini kan Belum dioptimasi nih Cara mengoptimasinya Kita buka Extension Optimize Geometry Control A L T O Kalau di keyboard ya Nah, ini kita diminta Mengganti ke UFF metodenya Ya Jadi UFF itu Universal Force Field Salah satu Metode optimasi Molecular Mechanics Ya Jadi, yang diperhatikan Parameternya adalah Interaksi antara Atom satu dengan atom yang lain Ya Nah, ini metodenya Sebenarnya banyak tuh Kalian bisa carilah di Google ya UFF itu Parameternya apa aja Dan seperti apa Ya Universal Force Field Nah, ini sudah jadi Sekarang kita coba Ukur Ikatan antara atomnya Nah, ini Tinggal diklik saja Nanti kalian coba yang Azo nih N double bond N berapa ya Atau yang S dengan O berapa Nah, itu tugas kalian Buat modal molekulnya Kemudian Diukur Panjang ikatannya Ya Nah, ini bisa kita putar-putar juga Untuk melihat Dia Yang planarnya yang mana Nah, ya Ternyata dengan metode UFF ini Nah, terlihat Optimasinya Akan seperti ini Nanti model molekulnya ya Oke, menarik kan? Silahkan dicoba ya Oke, itu tadi ya Cara memodelkan molekul Dari Methyl Orange Ya Nah, buat kalian Sekali lagi ya Yang Baru mengenal Avogadro Atau belum menginstal lagi ya Aplikasinya di PC kalian Di laptop kalian Silahkan buka Link deskripsi video di bawah Disitu Ada link menuju Bagaimana cara Instalasi Dari aplikasi Avogadro Beserta Pengenalan Pengenalan dasarnya Ya Jadi, cara Menggambar Modalnya seperti apa Kemudian, cara Delete-nya seperti apa Kalau misalkan Salah kayak tadi ya Cara menggesernya Kemudian, memutar-mutar Molekulnya Cara mengukur Panjang ikatannya Kemudian, apa lagi? Optimasi geometrinya ya Itu Sudah pernah dibahas Di video Di playlist Kimia komputasi lanjut ya Ada salah satu videonya Tentang Instalasi Dan pengenalan dasar Dari aplikasi Avogadro Nah Mudah-mudahan Video ini bermanfaat ya Jangan lupa Untuk selalu dukung Channel ini Dengan Menonton sampai selesai Kemudian Like, komen, dan share Ke media sosial Yang kalian punya ya Sampai ketemu di video berikutnya Jangan bosan-bosen Datang ke sini Ya Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya